Oke ada pertanyaan dari saudara kita Cara mengetahui kutub positif dan negatif dari soket mikro Yang secara akurat dan aman Dan juga untuk mengetahui kutub positif dan negatif soket female Seperti ini Bagaimana caranya Simak terus videonya sampai habis agar tahu caranya Sebelum kita lanjut Boleh dong dicocok dulu nih Tombol subscribe-nya Jika sudah Terima kasih Mari kita buat Untuk para pemula pasti bingung untuk menentukan positif dan negatifnya ya Oke pertama-tama saya siapkan Pucasan seperti ini Yang saya sambung ke listrik AC Menyala Oke kita masukkan soket female-nya Seperti ini Oke untuk cara yang pertama saya menggunakan polmeter seperti ini yang sudah saya buat Oke kita nyalakan Poltase-nya masih nol ya Lalu kita sambung ke soket female Seperti ini Oke tidak ada poltase yang keluar Kita balik saja Seperti ini Bisa dilihat Ada poltase yang keluar Jadi Seperti ini Jadi kutub positifnya ada di sebelah kiri dan negatifnya sebelah kanan Oke seperti ini Untuk cara yang kedua saya menggunakan lampu led 5 mili seperti ini Untuk yang panjang itu adalah positif dan yang pendek itu adalah negatif Selanjutnya saya akan pakai resistor Agar mencogak Lampu Putus ya Oke seperti ini Resistornya sebagai penghambat ya Agar tidak langsung ke Lampu lednya Oke selanjutnya kita akan tes Yang ada resisternya itu adalah positif Yang tidak ada resisternya itu adalah negatif ya Oke seperti ini Kita balik Oke menyala Yang artinya sebelah kiri itu adalah positif Dan sebelah kanan adalah negatif Cukup mudah bukan Oke selanjutnya untuk soket mikro ya Seperti ini Yang 4 pin Kita akan tentukan positif dan negatifnya Untuk cara yang pertama Saya menggunakan Soket mail Seperti ini Ada dijualan di online shop Harganya cukup murah Seperti ini Kita masukkan Soket mikronya Dan saya pasang baterai Karena ada tulisannya ya Positif dan negatifnya Seperti ini Lalu kita tempelkan Lampu led yang tadi ya Oke menyala Seperti ini menyala ya Yang positifnya berarti yang sebelah kiri ya Dan kanan adalah negatif Oke selanjutnya Untuk cara yang kedua Saya siapkan charger kembali Seperti ini Yang saya sambung ke listrik AC Selanjutnya Selanjutnya Apabila tidak mempunyai soket female Seperti yang tadi Kita bisa menggunakan Peralatan apa saja Yang Ada soket mikronya Seperti ini Agar lebih aman Tidak merusak handphone ya Oke kita pasang saja Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Saya mempunyai Kabel USB Charger ya Yang Tidak terpakai Yang rusak Dan baterai Karena baterai ini 37V Tidak akan kuat Mengecas ya Jadi kita membutuhkan Yang 5V Dari charger seperti ini Oke Selanjutnya Kita akan tes Seperti ini Bisa kita lihat Lampunya tidak menyala Yang artinya Kutub positif dan negatifnya Salah ya Oke Kita akan balik Seperti ini Bisa dilihat Lampunya menyala ya Yang artinya Kutub positif dan negatifnya Itu benar ya Bagaimana Cukup mudah Dan gampang dipahami bukan Untuk cara mengetahui Kutub positif dan negatifnya Oke Terima kasih Yang sudah Konton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Like share dan komen Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Dan Bersambung sampai jumpa Terima kasih telah menonton!